Hey guys, balik lagi ke Autofame TV sama Angel. Nah, kali ini Angel menge-review salah satu mobil yang banyak banget diincir sama orang-orang. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian nonton video ini sampai habis ya. Jadi kalian tahu nih, exterior, interior, pajak sekalipun harga dari mobil ini sendiri. Nah, kalian jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini dia mobil Pajero Sport Dakar. Kalau dilihat ini, kelihatan banget ya, kalau ini tuh tipenya Rocksport ya. Dan mobil ini tuh mobil tahun 2019. Dan bisa dibilang mobil ini tuh limited edition guys, karena cuma ada seribu nih di Indonesia. Nah, daripada penasaran, kita langsung aja mulai dari bagian depannya. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian depannya guys. Untuk lampunya nih, lampunya ini udah pake LED DRL ya. Ini LED-nya dan ini DRL-nya nih. Untuk lampunya, dia masih pake bawah lampunya ya guys. Kita lanjut lagi nih ke bagian tengah. Nah, ini dia nih. Ini ciri khasnya dari tipe Rocksport ini ya. Dia ada emblem Pajero Sport di bagian kap mesinnya nih. Dan kalau kalian lihat dari bagian depan, ini tuh kelihatannya kayak model 4x2 ya. Cuman, dia ini grill-nya udah full daft hitam gitu ya. Kalau misalnya 4x2 kan dia warnanya masih chrome gitu ya. Nah, terus kalau kalian lihat nih ya guys, di bagian bawahnya ini dia ada rear under grannies-nya ya. Dan ini juga warnanya daft hitam ya. Jadi mobilnya emang rata-rata tuh warnanya udah daft hitam semua. Nah, terus di bagian sini juga ada fog lampnya nih guys. Kalau kalian lihat juga nih ya, ini tuh emang ciri khasnya si Mitsubishi ya. Kayaknya dia pake tipenya tuh kayak model Dynamic Shield gitu guys. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping aja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping nih. Yang pertama ini dia kayak ada tambahan aksesoris ya. Ada tuh San Pajero Sportnya ini aksesoris doang sih ya. Kita lanjut aja nih untuk bagian bannya. Bannya ini dia udah pake ukuran 265x60, ringnya ini ring 18 ya guys. Terus kita lanjut lagi ke bagian samping. Untuk spion dia juga ada elektrik dan ini ada lampu sen-nya ya di bagian sini. Ini juga ada food tap-nya guys. Dan di sini ada tangki bensinnya dia di sebelah kiri ya. Di sini juga ada ini nih, dia list chrome-nya nih guys. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang aja yuk. Oke, sekarang kita ada di bagian belakang nih guys. Untuk bagian belakang sebenernya kalau dilihat, dilihat nggak ini ya. Nggak asing gitu. Yang pertama itu ada spoilernya nih. Untuk lampu dia udah sporty stop lamp nih ya. Dan di sini ada emblem Mitsubishi, di sini ada emblem Dakar. Nah ini yang ngebedain di sini tuh dia ada emblem dari Rocksport-nya nih. Ini ada Rocksport Postgate Black Edition. Di sini juga ada emblem Pajero Sport ya. Kalau kalian lihat lagi di bawahnya, ini ada undergarnished-nya ya. Dan ini warnanya udah sama kayak velg-nya ya. Warnanya black glossy gitu. Nah ini juga yang ngebedain. Untuk ban serep dia udah ada cover-nya ya guys. Ini di sini masih ciri khasnya dia sih. Masih ada list-list chrome-nya gini. Sekarang kita kepoin untuk bagian bagasinya nih guys. Oke, kita buka dulu. Nah ini dia nih bagasinya. Di sini ada compartment-nya nih guys ya. Kayak biasa sih ini compartment. Nah ini dia yang ngebedain juga tipe ini sama tipe-tipe lainnya ya. Dia tuh ada di subwoofer-nya nih guys. Ini subwoofer-nya nih. Untuk bagasinya emang sama ya. Dia spacenya nggak terlalu besar. Karena ini kan dia buat seven-seater sih. Cuman ini kalian bisa giniin ya. Nah ini jadi luas guys. Sebuah duduk. Terus kalau kalian lihat juga di sini ada dua cup holder ya. Dan ini juga ada buat bisa ngecas nih guys. 12 volt. Nah sekarang di sini nggak ada lampunya ternyata guys. Ini ada lampunya nih. Sekarang kita coba masuk ke dalam aja yuk. Oke sekarang ini udah di bagian tengahnya dulu nih. Untuk kursi ini udah pake liter seat ya. Dan emang ini dalamnya tuh full black gitu ya. Dan kalau kalian lihat ini tuh yang spesial. Ini tuh yang pertama dari tipe ini. Ada tui tertambahan nih. Dan di sini juga ada emblemnya si Rockford ini ya. Di bawahnya ini juga nih kalau kalian lihat. Ya setiap di audionya tuh ada emblemnya dari si Rockford ya. Bagian atasnya dari air AC kayak biasa. Terus di sini juga ada panel. Ini warnanya silver. Kalau di atas ini cuma ada lampu aja nih guys. Ini lampu ya. Nah ini buat AC. Terus kita lanjut lagi ke sini nih. Nah ini ada armrest dan 2 cup holder guys. Buat kalian pencinta Mitsubishi Pajero. Pasti kalian udah tau sih sebenernya interiornya. Dan kalau bagian depannya ini ada penyimpanan ya. Bisa naruh handphone nih. Naruh handphone, majalah. Dan kalau kalian lihat dari bagian sini ya guys. Di bawahnya ini ada power amplifier nih. Untuk tipe ini. Sekarang kita coba duduk di bagian belakang dulu nih guys. Nah sekarang Angel di baris ketiga nih guys. Duduk di baris ketiga ini gak enak banget. Bisa kalian lihat ya. Kalau di kursi baris ketiga ini kursinya terlalu turun. Jadi kakinya terlalu nekuk. Apalagi untuk kaki yang panjang banget kayak gini. Sebenernya Pajero itu enaknya untuk bagian driver ya. Karena pas kalian nyetir itu dia setirnya gak kabur-kabur gitu. Nah tapi kalau untuk penumpang di bagian tengah dan di belakang. Itu agak capek. Karena di bagian tengah itu kursinya juga terlalu naik ya. Jadi kurang nyaman nih kalau kalian jadi penumpang di bagian tengah dan di belakang. Oke guys. Sekarang Angel di bagian driver nih. Untuk kursinya sama ya. Dia udah pake liter seat. Dan ini juga pengaturan udah elektrik nih guys. Cuman dia belum memori ya. Untuk headroom juga dia masih ya lumayan lah ya. Gak mentok nih. Terus kita lanjut lagi untuk bagian pintu nih guys. Bagian pintu disini ada tombol lock unlock ya. Terus disini juga udah auto ya. Kalau untuk driver kacanya auto ke bawah sama ke atas. Cuman kalau yang lain masih belum auto ya. Kalau ke bagian samping sini nih guys. Disini ada tombol start stop engine. Terus disini juga ada tombol untuk pengaturan dari spion. Ini juga ada tombol sensor FTM. Ini sensor parking. Dan di bawahnya juga ada tuas buat buka kap mesin. Sama buat buka tangki bensin ya. Sekarang kita lanjut ke bagian setirnya nih. Ini untuk setirnya dia udah pake kulit gitu ya. Jadi nyaman untuk dipegang. Dan disini juga udah ada panel. Untuk volume. Terus ini buat atur ini nih. Speedometer kecepatan. Bensin kayak gitu. Kalian bisa atur disini. Ini juga udah pake pedal shift nih guys. Ini buat itu ya wiper. Kalau yang di kanan ini buat lampunya. Nah ini buat pengaturan ininya. Setirnya nih. Dia masih manualnya belum elektrik ya. Dan kilometer mobil ini ya guys. Masih 3000an aja. Masih dikit banget ya kilometernya. Oh ya ini juga ada tombol ini. Ini buat kalian atur. Dari brightness speedometernya ini guys. Kalian bisa pencet disini ya. Sekarang kita lanjut lagi nih guys. Ke head unit ya. Untuk head unit dia sama ya tampilannya. Cuman disini dia ada M&M Rocksport Post Gap-nya lagi. Ini sih normal sih ya guys. Kayak biasa aja. Ini bisa buat AUX. Kalau yang di kiri ini bisa buat USB. Dan ini juga layarnya udah touchscreen. Ini bisa pakai bluetooth segala macam. Udah canggih lah pokoknya ya. Ini AC-nya dia udah auto juga nih. Ini AC-nya udah auto. Ini buat pengaturan temperatur ya. Nah ini buat pengaturan temperatur. Kalian bisa atur disini. Ini ada lampu hazard. Ini buat rokok guys. Ini buat rear AC-nya ya. Ini juga ada buat ini lagi. USB lagi guys. Kalau ini tuh buat kalau misalnya kalian mau nambahin tombol-tombol lagi ya. Ini for snelling. Ini buat parkirnya. Dan disini ada dua cup holder ya guys. Ini bener-bener interiornya warnanya hitam semua ya. Kan black edition. Jadi semuanya serba hitam guys. Kalau kalian buka ada ruang penyimpanan. Dan ini lumayan luas dan dalam ya guys. Jadi muat. Iya lumayan kalau naruh-naruh barang. Kalau ini atasnya buat naruh kartu. Jadi nggak ribet nyarinya ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian depan nih guys. Sekarang kita lanjut untuk bagian dashboardnya ya guys. Ini belum full touch nih dashboardnya. Nah tapi disini juga ada ini lagi nih guys. Emblem Pajaro Sportnya lagi. Ada tulisan. Biasanya sih nggak ada ya. Kalau yang lain. Nah ini juga nih Angel masih tauin. Kalau twitternya dia tuh udah pindah nih. Nah harusnya kan biasanya disini ya. Cuman dia pindah nih. Jadi ke pilar sini yang lebih gede lagi. Ini kanan-kiri ada di bagian driver pun ada nih ya. Jadi mantep banget nih kalau dengerin lagu guys. Sekarang kita kepoin untuk lacinya. Nah ini si lacinya guys. Kayak biasa ini mobilnya lengkap dengan buku-bukunya. Maupun surat-surat aslinya. Nah tapi surat aslinya kita simpen ya guys. Dan mobil ini juga masih ada garansinya ya. Karena ini kan mobil 2019 nih. Jadi masih ada garansi dari Mitsubishi ya. Ini ada remote-nya. Kayak gitu sih. Ini juga ada P3K-nya guys. Di sini. Pokoknya lengkap. Dan bagian pintu juga udah ada ini ya. Buat cup holdernya juga nih guys. Ini lumayan banyak ya. Lanjut lagi ke bagian atas nih. Ini biasa sih ada kaca ya. Nah ini juga mobil ini masih ada sunroofnya kok guys. Cuman kalau bukainnya masih manual ya. Sekarang kita coba buka sunroofnya. Nah ini sunroofnya nih guys. Kalau Pajero tuh sunroofnya di bagian depan doang ya. Dan dia ukurannya nggak terlalu besar. Kalau kalian pengen nyari sunroof yang besar. Kalian beli Alphard aja. Terus ini juga ada pintu ini nih guys. Ini buat lampu pintu ya. Ini kalau ini lampu raca yang bagian depan. Di sini juga ada kacanya nih. Aduh yang ini masih dipasihkan. Angel tujukan bagian sini aja. Nah cuman di sini nggak ada lampunya ya guys. Tapi ini lampu kacanya lumayan gede nih. Sekarang kita ngeliat dulu nih. Kita kepoin bagian mesin dan suaranya tuh kayak gimana ya guys. Oke untuk bagian mesinnya nih guys. Mobil ini tuh 2500 ya cc-nya. Untuk powernya nih dia 179 horsepower. Dan torsinya 430 Nm ya. Dan dijamin mobil ini tuh nggak ada bekas banjir ya guys. Kalian liat juga nih kondisinya masih baik semua ya. Kalau misalnya kalian masih ragu. Kita bisa bawa ke dealer resmi di B2B. Jadi ketahuan nih mobil ini tuh aman. Nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak. Dan kilometer pun masih atli. Jadi gimana nih guys. Kalian kan udah ngeliat eksterior. Anwar interior dari mobil ini. Dan mobil ini tuh keren banget. Dan ini tuh merupakan tipe tertinggi ya. Tipe dan spek tertinggi nih. Untuk pajaknya ini sendiri kenanya 9 jutaan. Karena mobil ini kena progresif kedua. Tapi kalau misalnya progresif pertama. Pajaknya tuh cuma 7 jutaan aja guys. Nah kalau kalian tertarik. Mobil ini tuh Angel Buka dengan harga 400-an aja. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek di web Autofame. Di www.autofame.net. Nah kalian juga bisa nih. Kalau mau langsung kontak Angel di nomor WhatsApp. 013-8787-6800. Jangan lupa juga guys. Buat follow Instagram Angel. At Angel underscore Autofame. Yang terakhir nih. Kalian gak boleh lupa buat like, comment, dan subscribe channel ini ya. See you. You are what I've waited for, oh. You make me touch the sky when I'm down. Cause when I'm with you, I'm fine. When you go, I'm sad. I like my life with you, oh. Cause you're one love, one love. And then I say love, cause you're the one I hurt, my hurt. You make me feel alive, I feel crazy. You make me try, try, feel like I can't even lie. Like one love, one love. And then I say love, I feel crazy. And then I say love, I feel crazy. You are what I've waited for, oh. You make me touch the sky. You make me wolf. Love, I feel crazy. Bye.